Jadi setelah kita dalami gitu ya, ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan. Nah, yang mengkonsep awalnya ini semua ya semacam kayak, kalau bahasa dia udah gelat, gitu, tapi akhirnya kebabdasan. Nah, apakah rekaman tersebut ini, ataukah apa yang membuat Marcel sampai dengan saat ini tidak bisa berani untuk memutarkan rekaman tersebut? Atau kah memang betul-betul ada unsur kata-kata bahwasannya semua ini sudah diatur sedemikian rupa? Ini perlu sebuah klarifikasi, karena apa? Karena dalam hal ini banyak hal yang dirugikan, terutama masyarakat, gitu kan. Dari kejadian ini, akhirnya ada dua statement nih, statement dari mulai netizen yang memihak kepada pusulap merah, maupun netizen yang memihak kepada para dukun, gitu kan. Nah, kita di sini tujuannya adalah untuk menyatukan hal itu, jangan sampai ada perpecahan nih, jangan sampai ada unsur konspirasi di dalamnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!